Intro Setelah mengalami kesulitan menembus 4 besar dalam beberapa tahun terakhir Arsenal benar-benar mengalami peningkatan pesat di Liga Premier Inggris musim 2022-2023 Masih mengandalkan pelatih yang sama di musim lalu yaitu Mikkel Arteta The Gunners kini menjadi kandidat terkuat calon praih gelar juara Liga Premier Inggris Hingga memasuki pekan ke-18 Liga Premier, Arsenal masih nyaman di puncak klasmen dengan perolehan 44 poin Tak hanya itu, Arsenal sejauh ini juga menjadi tim dengan kemenangan terbanyak di Liga dengan 14 kemenangan, 2 seri dan hanya sekali kalah Catatan tersebut tentu sangat berbeda dibandingkan dengan musim lalu saat mereka finish di posisi kelima klasmen akhir dengan menelan 13 kekalahan Jika terus menjaga momentum kemenangannya, tim London Utara itu pun semakin difavoritkan untuk bisa mengakhiri puasa gelar di kompetisi domestik sejak tahun 2004 silam Saat itu, Arsenal di bawah besutan Arsene Wenger menjadi juara Liga Inggris dengan status The Invincible atau tidak terkalahkan dalam satu musim Selain itu, menurut catatan Sky Sport, tim yang sudah meraih minimal 43 poin dari 16 laga pertama Liga Inggris biasanya menjadi juara di akhir musim Menanggapi hal tersebut, Mikkel Arteta justru tak mau jemawa Ini bukan persoalan menghentikan tim manapun, tetapi tentang menjadi realistis di mana kita berada Cara kami bermain jelas sangat mengesankan dan kami senang dengan itu Namun selain itu, kami menetapkan tujuan dalam jangka pendek dan apa yang kami tingkatkan Serta membuat kami terus mencoba memenangkan banyak pertandingan lagi Selain karena pengaruh besar sang pelatih, Arsenal juga telah membuktikan Bahwa tidak harus memiliki skuad mahal untuk tampil konsisten di Liga Premier Inggris Belanja pemain tak lebih dari 50 juta ponsterling Arsenal mampu mengungguli tim-tim lain yang mengeluarkan ratusan juta euro seperti Chelsea, Manchester United hingga Liverpool Di balik kebangkitan Arsenal musim ini, klub London Utara tersebut tidak membeli satupun pemain yang harganya lebih dari 50 juta ponsterling Melansir dari Talksport, biaya belanja pemain starting eleven Arsenal justru cukup receh jika dibandingkan dengan rival mereka Dimulai dari tahun 2021, The Gunners memang mengeluarkan dana lebih banyak dari tim lainnya di papan atas Liga Inggris Ben White menjadi satu-satunya pemain termahal yang didatangkan Arsenal saat itu dengan biaya mencapai 58,5 juta euro Kemudian, ada Martin Odegaard yang hanya ditebus 35 juta euro dari Real Madrid Aaron Ramsdell seharga 28 juta euro dari Sheffield United Dan Takehiro Tomiyasu seharga 8,6 juta euro dari Bologna Pada musim panas 2022, Arsenal menduduki peringkat ke-9 dalam hal belanja pemain Mereka hanya menghabiskan 87,2 juta euro untuk merekrut Gabriel Jesus dan Oleksandr Zysenko dari Manchester City Selain itu, Arsenal juga memiliki sederat pemain andalan seperti Bukayo Saka yang sudah berada di Akademi Klub sejak usia 7 tahun Menurut Transfer Market, Saka yang telah mencetak 6 gol dari 17 penampilan saat ini menjadi pemain Arsenal dengan nilai pasar tertinggi mencapai 100 juta euro Dua penyerang utama The Gunners yaitu Gabriel Martinelli hanya bernilai 60 juta euro Sedangkan Gabriel Jesus naik nilai pasarnya menjadi 75 juta euro Di lini tengah, Granit Saka dan Martin Odegaard sama-sama memiliki nilai pasar 60 juta euro Sementara gelandang bertahan Thomas Partey bernilai 38 juta euro Lini belakang Arsenal hampir seluruhnya bernilai di bawah 50 juta euro Kiran Tierney saat ini bernilai 30 juta euro Gabriel Magalais bernilai 40 juta euro William Saliba bernilai 50 juta euro Dan keeper utama Aaron Ramsdell bernilai 30 juta euro Meski saat ini menjadi kandidat terkuat sebagai juara Liga Namun perjalanan Arsenal bersama Mikkel Arteta masih belum selesai Di bulan Januari 2023, mereka akan menghadapi tim-tim kuat seperti Tottenham dan juga Manchester United Yang menjadi satu-satunya tim yang mengalahkan mereka sejauh ini Terima kasih telah menonton!